Intro Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada Sahabat, pada kesempatan malam ini kita akan kembali membahas topik tentang program hamil Sebenarnya saya sudah membuatkan video tentang program hamil itu mungkin ada sekitar 5 ya Disitu sebenarnya detail sekali, yang pertama tentang apa sih faktor-faktor penyebab kenapa pasangan itu invertil atau tidak bisa mendapatkan keturunan Nah kemudian yang kedua, kira-kira apa-apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesuburan videonya Kemudian yang ketiga, saya menjelaskan tentang jenis-jenis program hamil itu apa saja dan biaya-biayanya juga saya jelaskan Kemudian yang keempat itu adalah cara memilih program hamil itu yang cocok itu apa-apa saja Kemudian saya juga menyertakan beberapa video tentang makanan yang meningkatkan kesuburan dan yang lain-lain Sahabat bisa lihat, nanti saya sertakan di link deskripsi Tetapi pada kesempatan malam ini saya ingin membahas suatu topik yang kadang-kadang dilupakan oleh pasangan ketika dia melakukan program hamil Saya ingin membahas bagaimana psikis atau kondisi suasana batin pasangan itu bisa menunjang keberhasilan program Nah sahabat, ini selalu saya sarankan dan selalu saya ceritakan kepada pasangan-pasangan yang datang kepada saya untuk melakukan program hamil Karena memang kadang-kadang ini lupa disampaikan ataupun tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting Padahal ini menurut saya penting dan sangat berperan dalam meningkatkan keberhasilan program hamil yang sedang dilakukan Sahabat, saya ingin menceritakan ada beberapa klinik di luar negeri itu, klinik invertilitas ya Di mana mereka memang membantu pasangan-pasangan untuk mendapatkan keturunan Nah di klinik tersebut, mereka biasanya akan melakukan terapi kepada pasangan yang ingin mendapatkan keturunan itu Di mana terapinya itu lebih ke arah bersifat liburan Jadi mereka ditempatkan pada pulau, kemudian mereka ya berlibur lah Nah istilahnya selain mereka melakukan program, suasana emosi, suasana ketenangan batin dan kebahagiaan itu memang benar-benar dibangun Karena memang ternyata banyak penelitian sudah membuktikan suasana batin yang bahagia itu sering sekali menyebabkan kesuburan itu meningkat Nah dan saya sendiri percaya ini, percaya sekali dengan hal tersebut Karena begini para sahabat, secara logika saja ya, secara gampang saja Seorang wanita itu, kalau dia mengalami stres, jangankan dia subur misalnya Nah dia misalnya sedang hamil saja pun, bisa mengalami keguguran Kalau misalnya dia dalam kondisi yang stres Karena stres itu kan memang memicu hormon-hormon yang sangat berakibat tidak baik terhadap metabolisme tubuh ya Dan juga kepada kesuburan, ataupun kepada kesehatan bayi yang masih muda Nah karena itu memang sebaiknya memang jangan stres, ini yang pertama Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat ya pada pasangan prianya misalnya Jangankan dia subur, kita bicara tentang kesuburan Kalau dia dalam kondisi stres, tertekan, atau marah misalnya Jangankan dia subur, bahkan dia untuk memaaf ereksi saja pun sulit Nah itulah mungkin, itulah memang pentingnya suasana bahagia, suasana tenang Dan terhindar dari stres dan tekanan ketika para sahabat melakukan program hamil Sahabat, saya menceritakan ini sebenarnya Sebenarnya apa ya, maksud saya bukan apa-apa sih Saya cuma ingin mengingatkan kembali Usaha yang kita lakukan, baik kita ke dokter Untuk melakukan program hamil itu, baik program hamil apa saja Inseminasi, bayi tabung, ataupun program hamil biasa dengan induksi ovulasi Satu hal ini jangan sempat kita lupakan Jadi hal yang menurut saya juga penting untuk kita lakukan Ketika kita melakukan program hamil itu adalah Membangun hubungan yang lebih harmonis dengan pasangan Nah sebaiknya kalau memang misalnya ada masalah-masalah Yang bisa menjadi ganjalan dalam hubungan rumah tangganya dalam sehari-hari Harus dibicarakan secara dewasa Dibicarakan dengan semangat mendapatkan solusi yang baik Nah dan diusahakan memang kita selalu membangun suasana batin Yang memang bahagia, terbebas dari stres Karena dengan begitu diharapkan program hamilnya ini akan meningkat lebih bagus Nah sahabat mungkin nanti bisa coba di rumah ya Saya pikir itu saja, mungkin singkat Tetapi saya berharap sekali ini bisa dipahami dan diaplikasikan di rumah Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!